Hai rekan-rekan, jangan biarkan kegagalanmu menghentikan langkahmu dalam belajar. Pada mulanya masa objek itu dianggap kekal. Masa objek akan selalu sama apapun perlakuannya. Ini berbeda dengan pandangan fisika modern. Kali ini kita akan belajar untuk menghitung masa objek dari sudut pandang fisika modern. Berikut adalah sebuah bola. Bola ini tidak bergerak kemana-mana. Oleh karena itu, masa bola ini adalah M0. Masa diam, masa pada saat objek itu diam. Anggap saja bola ini bergerak dengan kecepatan sebesar V ke kanan. Ketika kita menempatkan raca tepat di bawah bola, ternyata pembacaan raca itu berbeda-beda. Nilai bacaan berbeda bersesuaian dengan kecepatan yang dicapai oleh bola pada saat itu. Masa yang terukur karena kecepatannya itu dikenal sebagai masa relatifitas. Secara matematis, masa relatifitas dapat dihitung melalui persamaan, M sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 minus kuadrat dari V per C. Masa diam bola adalah 100 gram. Kecepatan bola, V sama dengan 0,6 kecepatan cahaya. Sepertinya kita bisa mencoret nilai kecepatan cahaya. Nilai ini adalah 0,64. Akar dari nilai itu adalah 0,8. Ini merupakan perhitungan mudah, M sekitar 125 gram. Masa relatifitas selalu lebih besar daripada masa diam. Jika kecepatan semakin mendekati kecepatan cahaya, maka masa relatifitas itu akan semakin menuju tak hingga. Kalau masanya telah mencapai nilai sebesar itu, tidak ada yang dapat mendorongnya. Kecepatan cahaya tidak dapat tercapai. Itulah mengapa hingga saat ini, hanya objek yang memiliki masa diam sebesar 0 yang dapat mencapai kecepatan secepat kecepatan cahaya. Selamat belajar semuanya.